Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pelatih PSIS Semarang, Imran Nahumaruri memundurkan diri hari ini Sabtu, tanggal 18 Desember 2021. Merasa dirinya tak berhasil membawa PSIS Semarang ke posisi yang lebih baik, Imran memberikan surat pengunduran dirinya ke manajemen PSIS Semarang. Hal ini diumumkan langsung oleh manajemen PSIS Semarang melalui website resmipsis.co.id, dikutip timpotensibadum.com dari laman resmi PSIS Semarang pada Sabtu, tanggal 18 Desember 2021, pihak manajemen yang pertama kali menerima surat pengunduran dirinta. Imran resmi mengajukan surat pengunduran diri pada Sabtu, tanggal 18 Desember dan telah diterima manajemen PSIS menyikapi surat tersebut. Manajemen PSIS menerima surat pengunduran Imran Nahumaruri dan mendoakan yang bersangkutan sukses ke depannya. Hari ini manajemen PSIS kembali menerima surat pengunduran diri Coach Imran Nahumaruri yang kedua. Berdasarkan hasil evaluasi kami juga, kami terima surat pengunduran diri Coach Imran dari kursi kepelatihan, ujar CEO PSIS Yoyo Sukawi. Kami atas nama manajemen PSIS juga mengucapkan terima kasih atas dedikasi Coach Imran selama ini dan mendoakan Coach Imran ke depan sukses di dalam karir kepelatihan, lanjutnya. Sementara itu, Imran Nahumaruri juga mengucapkan terima kasih kepada manajemen PSIS atas kesempatan yang telah diberikan di BRII Liga 1 2021-2022. Pertama terima kasih kepada jajaran direksi, manajemen, ofisial, pemain, dan seluruh komponen PSIS. Terima kasih atas-atas kesempatan selama ini. Semoga PSIS juga lebih sukses ke depannya dan bisa mencapai target di setiap kompetisi. Yo iso yo, kata Imran. Beberapa hari sebelumnya, Panser Biru julukan untuk supporter PSIS Semarang juga mengajukan tuntutan untuk mengganti Imran Nahumaruri. Pada akun Instagram at Panser Biru 2001, supporter PSIS Semarang tersebut menuntul 5 hal salah satunya mengenai pelatih. Supporter meminta kejelasan peran Dirtek, Direktur Teknik, dalam tim PSIS. Supporter menilai bahwa Coach Ian lebih pantas menjadi pelatih kepala, tulisnya pada tuntutan yang ketiga. Panser Biru juga mendesak akan melakukan demo jika tuntutan tersebut tidak terpenuhi. Jika tuntutan kami tidak dipenuhi ataupun tidak ada jawaban dari manajemen PSIS kami akan melakukan aksi demo besar-besarnya, tulisnya dalam surat tuntutan tersebut. Pihak manajemen PSIS Semarang juga sudah menyediakan malam sarah sehan untuk menampung semua tuntutan Panser Biru terhadap PSIS Semarang. Nampaknya, tuntutan tersebut langsung direalisasikan oleh Imran Nahumaruri.